Hai Hai Assalamualaikum jumpa lagi nih dengan gue sinyokapal host KTS kapal trustori sore ini rencana KTS bakal turbes ke alumni penerbangan Halim besenya nampak yang mereka kebetulan ada acara di daerah Kalibata daerah Jan Raya Pasar Minggu lah situ di warung Pak Sundan kayak gitu terima kasih udah selama ini terus nontonin KTS terima kasih atas segala saran dan kritikannya yang bikin kita Insyaallah kedepan bisa lebih baik lagi dalam rangkai kisah lalu kini dan nanti ikutin terus aja channel kita Hai sampai ketemu di pasar minggu salam satu udara hai 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 Assalamualaikum masih bersama kami nih di nongkrongnya anak-anak bes 64 narasumber berikutnya kebetulan cewek nih anak 64 namanya Inka di sini kita bisa tanya-tanya Inka mengenai kisah-kisahnya Inka pada saat bersekolah di penerbangan Halim itu semoga tayangan ini juga bisa jadi inspirasi lah buat teman-teman kapal trustori dan pelajar pada umumnya semakin aja nih ngobrol sama Inka gimana Kak kabarnya sehat-sehat banget Alhamdulillah Alhamdulillah abang sehat terus Alhamdulillah banyak silaturahmi Insyaallah panjang umur murah rezeki pengennya sih gitu jadinya muter-muter makanya KTS bilangnya tour of base jadi deskripsinya juga kisah lalu kini dan nanti nah untuk kisah kini nih kita baru ketemu nih sama Inka saat ini aktifitas pas apa nih Inka nih kalau udah lulus dari penerbangan kuliah sih kuliah sekarang lagi skripsi Oh sekarang udah skripsi udah mau dekat skripsi kuliahnya di Tama Jagakarsa Tama Jagakarsa Oh yang pinggir jalan itu kelihatan ya kan Tama Jagakarsa ambilnya di psikologi psikologi keren anak psikologi iya sekalian berobat jalan Bang berobat jalan ya jadi lu tahu karakter lu sendiri gitu posisinya masuk psikologi itu kepengen apa sebenernya awalnya sih disuruh orangtua orangtua yang ngarahin juga kita pengennya lanjut teknik tadinya tadi penerbangan mau lanjutin lagi ke teknik teknik elektronik gitu gitu itu yang biasa aja ya enggak pesawat lagi dah kenapa enggak pesawat lagi enggak tahu capek aja Bang sebenarnya susah banget Bang karena susah ya susah banget sebenarnya susah itu keren juga sih kalau iya sih kalau kalau nemu nah jadi bokap enggak setuju pengennya bokap kita lanjut di pesawat udara pengennya lanjut disitu cuma kita enggak mau ya udah psikologi dia bilang psikologi kalau nggak mau psikologi nggak usah nggak usah kuliah dia bilang ya udah ikutin aja lah orangtua mau nyapan bokap bokap basic di penerbangan juga enggak enggak Oh enggak kayak gitu tapi dia sukanya ya itu pengennya kita penerbangan penerbangan terus iya pengennya fans beratnya anak kapal kali janggangan bokap tuh posisinya berarti sekarang kuliah psikologi sedang skripsi yang udah-udahan bisa apa ya ngebentuk karakter ya amin Bang karakter ade-ade nya nih kalau yang masih bertahuran aduh jangan tawuran-tauran lagi dah berarti belum menikah ya posisinya masih sekolah pengennya setelah skripsi mau kerja dulu nih kerja dulu cari uang dulu cari uang dulu biar balik modal orangtua tapi orangtua masih masih komplit ya semuanya Alhamdulillah masih ada kesempatan untuk feedback bakti sama orangtua nah sekarang kita ke waktu jaman yang ingka bersekolah di penerbangan nih karena kan pasti seru banget nih banget banget sampai kapan juga nggak bakal kelupakan tuh seru banget ada ada kesan tersendiri ketika kita jadi anak kapal tuh bener nah ya dari dulu sampai sekarang ya namanya legend gimana ya kayak gitu namanya hidup-hidup terus gitu loh hidup-hidup nah waktu saat itu karena orangtua ya yang emang kepengen ingka di penerbangan penerbangan sebenernya kalau awal masuk kapal itu keinginan sendiri sih oh keinginan sendiri terus orangtua juga Alhamdulillah nggak ada nggak ada penolakan buat jangan STM nggak ada sih kayak ngedukung apa yang kita mau aja oh keren juga berarti orangtuanya jadi kalau kita ngadu-ngadu di STM diginiin gitu-gitu jadi itu resiko gitu banget termasuk salon juga orangtua ya karena udah pasti tahu kapal tuh kayak gimana ya betul tapi dia tetep kalau lu demen kesitu ya silahkan lu gas aja kesitu gitu terimalah konsekuensinya itu banget orangtua saya banget itu kayak gitu kayak gitu ya Nah saat di penerbangan kelas 1 sudah ada jurusan tadi udah ambil apa jurusan teknik pesawat udara apa yang singkatnya TP itu ya iya Airplane powerplane Airplane powerplane berarti makin ke sini sebenarnya ada perubahan nama yang sebenarnya sih itu-itu juga yang dipelajarin ya gitu air modeling teknik pesawat perbang ya kayak gitu-gitu nah rumah di Pasar Minggu berarti kalau Pasar Minggu kalau anak Halim naiknya 64 saat itu dulu temen-temen temen-temen yang di penerbangan blok M naiknya 75 berarti nah ya bener nah Ingka nih saat bersekolah itu punya cerita apa sih banyak sih banyak banget sih banyak banget banyak banget nge-base gitu apa pakai motor sekolahnya udah tarang sih pakai motor kayak kalau pakai motor paling anak-anak laki jemput ngumpul di Kalibata terus baru kita jalan bareng-bareng Oh gitu berarti naik-naik 64 lagi tuh naik 64 sih kalau nge-basis nge-basis sampai Kalibata yang mungkin tadi disebut warung gondrong gitu ya kayak gitu dari sudah ngumpul baru lanjut berangkat baru kendala apa gitu yang 2016 masih ada kendala ngasih masih masih ribut-ribut masih ya kayak cewe juga nggak dipandang gitu sih dulu jadi dulu saya pernah berangkat sekolah pakai baju PDL eh PDH PDH biru di ludahin lah sama anak BK Oh bunda kandung kita kan cewe ya Maksudnya ya ampun masuk masih pagi masih pagi banget Bang ya udah bilang lah tuh karena anak laki besoknya diparanin enggak ada jadi pas ngomong ke anak BK itu lo tunggu ya besok begituin Bang posisiin ke saat itu sendiri sendirian tapi dia tahu karena posisi seragam namanya seragam kapal gitu digoda-godain dah tuh disitu mending digodain Bang diapain diludahin seada-adanya diludahin jadi diludahin sama anak BK anak BK ngeludahin anak cewek gitu Iya iya terus langsung cabut aja gitu saking saking bencinya saking bencinya sampai ngeludahin gitu itu posisi posisi diludahin di atas 64 apa lagi dimana mau jalan mau jalan ke atas ke pasar minggu kan mau jalan ke puturan pasar itu loh Bang iya disitu nah udah disitu mereka berapa orang dua orang dua orang oh anak kapal nih anak kapal nih udah ini udah ini gitu besoknya di besoknya kan akhirnya anak-anak lakinya tempatnya ditungguin lah nggak ada di tempat itu juga dengan waktu yang sama jam yang sama nggak ada mungkin mikir juga ya habis ngeludahin anak kapal nih pasti udah gitu terakhirnya sempet Inka bilang tungguin besok gitu ya besok gua lah kita kan banyak sebenernya enggak banyak sih dikit tapi bikin penyakit banget usah ngeri juga nampak dulu dikit banget banget berapa banyak anggaran saya Juki sama Rai doang gitu bertiga sama Inka iya sama saya lakinya dia-dia doang nah dia-dia doang ya Cuman sekali bikin ribet juga ya Hai arah ke selain ketemu BK itu ketemu mana lagi jt bajak jt siang pernah jek tim itu ya jek tim ya mereka posisinya nah ngeritain jek tim kita tunggu Bang codot nih mau jeda dulu katanya hai 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 Terima kasih telah menonton 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 medsos udah banyak kayak gitu kan jadi fenomenanya ini lari ke dunia media sosial yang janjian ribut ya kayak gitu-gitu ceng-cengan di medsos ya gitu sih kayak gitu Bang soalnya pernah ribut sama cewek juga cewek Jack Tim berawal dari medsos tuh medsos dia bisa di Facebook atau dimana di Facebook kalau salah dia jakin anak-anak kapal perempuan kapal gini-gini-gini ada dia tuh nggak tahu di kapal tuh pacaran satu sekolah aja nggak boleh banget kalau ketahuan kalau ketahuan ya kalau selagi nggak tahu enggak apa-apa dah gas aja gitu terus dia bilang lah cewek kapal gini-gini-gini padahal enggak sama sekali Bang di kapal tuh cewek bener-bener dijagain banget ya protek kayak sekali lu nyentuh habis loh kita terus ribut ribut lah tuh dipondok sama cewek-ceweknya juga dia bawa BR cewek itu kita tangan kosong kok bisa terus gimana di lawan lawan dia sendiri dia sendiri sih kita rame-rame kayaknya sih dia juga ngapainya temen sih di sana Bang cuma dia kayak troublemaker gitu nah gitu dah kita samperin di dia gituin berlah tuh kalau saya untungnya robek doang selana nggak kenapa-kenapa kabur dia kabur dianya kabur dianya kabur dianya kalau mikir sekarang itu apa-apaan sih gitu ya ngapain sih ya tapi memang terbawa tersulut emosinya di dunia maya gitu ya bener cering kali kayak gitu tapi memang posisinya setuju kalau orang yang tenang orang yang sabar harusnya lebih kuat ya harus ya iya ada patokannya di Alquran itu udah ada Innaulama Sobirin nah gitu jadi orang sabar itu bersama Allah gitu kadangkala kita lagi gak sabar itu Bang ya jadi ketika posisi sabar atau tenang sebenarnya itu bahaya gitu bahaya itu udah martian di press sama orang yang lain lari nih perut yang satu enggak nih diem aja dia bukannya budek nih karena dia tenang dia santai gitu apalagi dengan dengan posisi sekarang yang yang mana orang kan gampang pisau matapas segala macem ketika lu duluin ketika dia ngerti lu abis gitu disitu gitu loh zaman sekarang kan kayak gitu ada feedback yang kayak gitu kan yang mana zaman dulu nggak ada kayak gitu yang bener-bener barbar banget gitu barbarian banget kayak gitu jaman dulu nah cerita barbar nih kayaknya makin kesenoh makin panas nih ceritanya segala barbar diceritain ini semua nggak sih Bang? nggak apa-apa ya oke kita jeda dulu nih setelah iklan berikut oke sampai lagi di sini nih masih ketemu lagi nggak pernah ngobrol sama Inka 2016 iya iya ceritain barbar sebarbar apa sih? asik gitu gitu ada cerita apa yang lu tuh aduh mikir tuh gila itu gua gak lupa saat itu sesuatu hal yang lu bikin ah gila banget ya kok kok bisa kayak gitu apa sih? pernah nggak ada jati negara kali ya Bang ya jati negara iya saat itu gimana tuh? perjalanannya waktu itu sih kapal kayak lagi banyak banget rame banget emang itu rakyatnya pengen warah wiri terus itu terus emang niatnya sebenernya warah wiri doang sih Bang muter-muter aja gitu muter-muter aja itu pake motor? nggak patas oh naik patas udah miring deh tuh udah kayak gitu jam berapa tuh? setelah pulang sekolah pulang sekolah? iya udah gitu di jalan kita nggak ketemu nih nggak ketemu nggak ketemu sekolah-sekolahan eh terus di jati negara jati negara kayaknya udah terus ketemu lah tuh bonser kalo gak salah bonser apa KAR gitu ketemu ribut 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 kena lah tuh temen angkatan saya Bang ada yang kena jadi korban pada saat itu? ada yang kena jadi korban pada saat itu? jadi korban saya udah di depan udah itu udah mencar kemana-mana saya udah di depan sama cewek-ceweknya sama cewek-ceweknya udah di depan udah mencar kemana tau dia udah geletak di situ udah nancep lah itu BR di kepalanya udah nancep ditinggal posisi dia? nggak ditinggal sih sebenernya kayak tetep ada di tempat cuma pengen gituin lagi pengen ngejebolin dia lagi cuma ya gimana ya akhirnya cewek-ceweknya mundur lagi mundur lagi nyamperin temen saya itu diangkat dibawa? di lepas lah tuh akhirnya BRnya nggak bisa-bisa Bang nggak bisa-bisa terakhir akhirnya bisa tuh udah agak lama juga dia ngelepas itu nggak bisa-bisa akhirnya bisa nyari kendaraan lah buat kesana jadi posisinya nggak dibawa dulu malah spontan mau nyambut BR dulu itu udah panik Bang udah panik sebenernya salah 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 kata dokternya itu bawa dulu bawa dulu itu tertancap nggak apa-apa bawa dulu cuma gimana Bang panik saat itu ya panik banget sumpah itu sampe nggak pengen nangis di tempat cuma gimana aduh akhirnya dibawa akhirnya dibawa dapet satu taksi ada penumpangnya di dalam taksi ibu-ibu akhirnya pas mau dibawa akhirnya kita di kapal semuanya dipukulin kan sama warga saya sama temen-temen yang cewek dipukulin tuh pake balok sama warganya akhirnya udah kayak gitu dibawa nggak ada yang mau nerima rumah sakit gitu itu sih sedih banget Bang terus akhirnya akhirnya dapet di rumah sakit apa ya gatuk sebrota ya baru mau nanganin mereka baru mau nanganin akhirnya dia kita ditemuin lama abangnya abangnya alumni kapal juga ya alumni juga udah almarhum alumni kapal digituin lah kita udah udah bang disitu sih kayak pukulan banget sebenernya buat kita kayak ngapain gitu iya iya jadi kalau untuk sekarang hal tersebut yang pernah terjadi lah pernah inka alamin pada saat itu melihat temen yang yang kena nyari gak ketemu kemana-mana akhirnya diterima di kata sebroto atau terus terus apaan sih yang inka pengen nih saat ini atau kasih masukan input-input buat adek-ade pelajarlah gimana mungkin kurang-kurangin sih kurang-kurangin sih yang kayak gitunya bang kayak lebih lakuin lebih ke hal positif jangan jangan gitu deh itu ngerugin diri sendiri soalnya iya karena sampai sekarang akhirnya jadi cacat juga kan iya gitu yang mana mau gak mau akhirnya ikhlas nerimain gitu sampai kapan juga bakal keinget terus itu sampai kapan temen-temen yang lain juga berpikir lah hal yang sia-sia lah ya gitu ya jadi adek-ade pelajar mungkin bisa ngambil pelajaran juga dari ceritanya poknya nih poinka ceritanya untuk posisinya ya kita mau gimana itu adalah hal yang pernah terjadi tapi kita gak mau kejadian ini menimpa adek-ade gitu yang lain jadi mudah-mudahan nih bisa dengerin juga gitu bisa masuk juga omongan kita gitu kita ngarepsi didengerin juga omongan kita untuk untuk adek-ade tidak memulai awalnya gak mulai biar celup kita aja gitu bang gitu lebih baik lebih baik aktivitas yang bermanfaat aja deh bener jangan mulai dulu aja deh kayaknya nyari-nyari perkara gitu kalau dia ngusik baru udah kalau dia ngusik kan berarti diduluin maksudnya dalam artian kita kan gak mau ribut gitu bener cuman kalau ditonjokin orang emang harus ada perlawanan juga tapi paling gak posisinya kan ketika diproses itu kan adek-ade yang gak memulai gitu gak memulai jadi harusnya yang memulai ini yang mendapat ponisnya gitu bukan yang gak mulai kayak gitu makanya kita anak-anak kapal ini gak usah mulai dulu lagian juga untuk untuk apa gitu kita harus selamatin sekolah kita juga gitu jadi biar banyak orang-orang biar dipandangnya bagus juga bang pandangnya image-nya oke jadi pilot teknisi segala macem ya kan yang mana akhirnya orang-orang tua juga minat untuk nyekolahin anaknya di penerbangan gak pake mikir-mikir gitu bang ada gak pake mikir karena yakin dari situ nanti bakal jadi generasi-generasi yang yang mantep lah gitu bener ya setuju kayak gitu ya setuju banget setuju banget sih ada quote hidup gak apa sih kata-kata yang bisa jadi inspirasi misalnya sedikit ya ci dari Inka nih karena kita tutup nih waktunya aduh apaan ya bang ya ya lakukan semua hal yang bermanfaat sih selagi bisa selagi bisa jangan merugikan diri sendiri nah jadi masih masih ada waktu untuk melakukan hal-hal yang bermanfaat yang positif-positif aja selagi bisa terus jadi diri sendiri aja ya nah bener gitu ya jangan ikut-ikut orang lain hahaha iya jadi soalnya kita dulu ikut-ikut bang nah ikut-ikut banyak-banyak kejadian hal-hal yang yang akhirnya bikin kita sedih itu karena dari ikut-ikut jadi harapan kita nih generasi teman-teman yang sekarang nih anak-anak digital nih anak-anak milenial dengerin tuh tuh bisa jadi diri sendiri nih punya karakter sendiri kasih kayak gitu inginnya apa inginnya lanjut ke penerbangan gitu jadi something lah untuk membanggakan dirinya dan keluarganya kan gitu bener gitu kedepannya juga mungkin insya Allah hidupnya lebih baik gitu daripada abang-abang yang dulu lakukan aktivitas tauran kalo mental ya diikutin tuh iya gak usah ditanya lah kalo mental sih pasti sampe dengan sekarang anak-anak penerbangan mentalnya mantep mantep pasti ya mungkin itu aja Kak kita ngebrol-ngeboleh panjang juga Bang iya panjang juga makasih banyak Kak waktunya inspirasinya buat adek-ade semuanya support terus KTS nya sih asli sering juga nih kita bisa ngomong abang nih makasih salam satu udara thank you terima kasih